Jakarta, meski tak lagi ibu kota, namun tetap menjadi wilayah strategis dalam peta politik tanah air. Meski Kim Plus sudah mendeklarasikan paslon Ridwan Kamil Suswono untuk Pilkada Jakarta, namun hingga 27 Agustus, hari pertama pendaftaran calon kepala daerah, keduanya belum juga mendaftar. Pasrupa juga dilakoni PDI Perjuangan. Sempat diisukan bakal mendeklarasikan pasangan Anies Ranukarno pada Senin 26 Agustus, namun ternyata tidak terjadi. Padahal sudah beredar foto Anies Baswedan dan Ranukarno bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan. Di tempat lain, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukapkan proses dirinya maju di Pilkub DKI Jakarta masih dinamis. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja, karena sangat dinamis, dan kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi ya, semuanya masih berjalan prosesnya. Rencananya akan ketemu sama PDP atau BUMEGA lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Pakulia kan tinggal sementara lagi, Pak. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja, nanti digabarin. Jadi kemungkinan besar elemen of surprise-nya adalah maju bersama dengan PDI? Ya kalau dibilang sekarang nggak ada surprise ya nanti. Sementara Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menerima konfirmasi dari pasangan calon yang akan mendaftar sebagai Cagup-Cagup Jakarta. Rencananya, pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mendaftar pada 28 Agustus. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mengonfirmasi hal tersebut saat menerima dukungan dari Partai Demokrat pada Selasa. Ini melengkapi persyaratan yang insya Allah kami akan daftarkan ke KPUD besok jam 2. Teman-teman ditunggu di sana. Yang sifatnya perwakilan partai dan juga perwakilan masyarakat juga sudah antusias ya. Sehingga sedang diatur supaya tidak terlalu banyak mungkin karena keterbatasan tempat. Tapi intinya yang datang ada perwakilan partai politik dan juga kelompok masyarakat. Ridwan Kamil menyebut akan membawa Jakarta lebih maju dan lebih baik setelah tidak menjadi ibu kota. Hal ini ia sebut jadi tantangan terperat bagi pemimpin baru Jakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia Selamat menikmati.